Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk kepada bab yang baru dari umdatul ahqa kuala imam kuala imam al-hafidh abdulghani al-matadiasi rahimahullahu ta'ala babul lukatoh itu apa? barang temuan al-lukatoh bidommil lam wal fathil qaf alal mashur lamnya di domah dan qafnya di fathah menurut kiraah yang terkenal wahiyya al-maludda'ih yaitu harta yang hilang min robbih dari pemiliknya hilang? tapi apa? kemudian ditemukan orang lain makanya lukatoh kesimpulannya bukan barang yang hilang tapi apa? barang temuan kalau barang hilang itu ballah jamaknya diwal tapi ini kebalikannya barang temuan wal-mul takot barang yang ditemukan ala salah sati'a pesan terbagi menjadi tiga jenis yang pertama fakismun ta'fih jenis pertama adalah jenis yang murahan yaitu ya boleh dikatakan hampir tak ada harganya untuk pemiliknya tentunya untuk orang lain mungkin berharga tapi untuk pemiliknya yaitu kalau dia kehilangan itu dia tak pening yaitu istilahnya ta'fih ini secara umum tentunya dari sudut pandang umum bukan sudut pandang sultan mungkin sultan kehilangan seribu pun ah tak kisah misalkan tapi ini dari sudut pandang secara keumuman manusia di daerah tersebut tidak diikuti oleh keinginan orang-orang pertengahan makanya sudut pandangnya bukan sudut pandang orang kaya tetapi apa sudut pandang orang secara umum secara rata-rata umat manusia himman yaitu apa kepentingan yaitu orang tidak lagi merasa menyebukkan diri tidak melakukan apa ikhtama yaitu menjadi gundah dengan sebab itu sekitar apa kehilangan duit satu sen satu sen jelas orang tak kisah biasanya sepuluh sen pun mungkin orang tak terlalu ambil berat kalau di yaman dulu hatta lima real pun terasa berat itu bahkan berhayal jadi mulut takit kadang aduh saya lapar sambil apa jalan sambil tengok-tengok bawah mungkin ada lima lima itu lima real ya lima real lumayan boleh dapat syaih dapat teh panas kas sawut seperti apa cemeti cambuk warrogif yaitu apa potongan roti warna dan yang seperti itu maka barang yang seperti ini boleh dimiliki dengan sebab kita menemukannya tapi kalau tahu-tahu nemu apa itu ekor lori jangan ngambil oh ini lukotoh lah saya ambil bawa balik tak boleh itu barang mahal tidak wajib untuk diumumkan yang kedua barang yang tidak boleh untuk kita ambil yaitu kita jadikan sebagai barang pemuan wahiyya asya'ullati tamna'u tamna'u nafsuha min sighori siba yaitu apa barang yaitu benda-benda yang jiwanya tamna'u nafsa yang mampu melindungi diri sendiri berupa sighori siba hewan buas hewan buas yang kecil li'aduiha karena apa dia mampu menerkan sebentar ini jam jam ini berarti minnya ini bukan bayang dari nafs tapi apa melindungi dirinya dari serangan serangan hewan buas yang kecil yaitu hewan-hewan yang mampu melindungi dirinya dari serangan binatang buas yang kecil li'aduiha karena dia mampu untuk berlari cepat kawibak seperti kijang jadi kalau kita nemu kijang jangan kita katakan oh ini barang temuan tak boleh mungkin itu milik orang atau tapi kalau kita tahu ini liar dia hewan liar dia mustad yaitu boleh untuk diburu dipanah mungkin atau dijaring kalau ini adalah barang kalau ini adalah hewan liar bukan milik orang berorang kalau milik orang tertentu ini barang milik orang tentunya aw bi'ku watiha wataha muliha atau dia mampu melindungi diri karena kekuatannya dan yaitu kesabarannya kal ibil seperti apa onta jangan begitu nemu onta dimana oh ini milik saya karena biasanya onta ini milik orang tertentu kalau kijang biasanya liar yang hijau wal bakor dan lembu yang seperti itu karena lembu biasanya milik orang tertentu kecuali kalau nampak korina ini lembu yang yang bukan milik siapa-siapa oh nama saya lembu seladang kita kita nangkep dia atau dia yang malah nanti gak tahu maka jenis kedua ini haram untuk diambil karena ini milik orang yang selain itu maka jenis yang ketiga inilah yang disyariatkan untuk kita pungut dia kita ambil tapi niatnya apa dengan tujuan untuk menjaga dia demi pemiliknya dan pada barang yang ketiga ini ada hukum-hukum sebagai berikut al-hadisu tarsi'u wasamanu nabak dalmi'atain hadis yang ke 289 an-zaiti binikhalid al-juhani r.a su'ila rasulullah s.a.w an-luqatoti zahabi awil warik rasulullah s.a.w ditanya tentang barang temuan berupa emas atau pera fatol a'rifha i'rif wika aha wa'ifasoha kenalilah wika yaitu apa talinya tali pengikatnya kalau itu di dalam suatu kantung wa'ifasoha yaitu tutupnya kalau dia ada tutup botolnya atau apa intinya anda kenali ciri-cirinya alamatnya sumang arifhasanah ini salah cetak disini arof yang betul arif lalu umumkan dia setahun tapi jangan diumumkan ciri-cirinya begini-begini jangan kita gunakan itu sebagai cabaran bagi orang yang mengklaim sebagai pemilik maka kita umumkan saja barang siapa merasa kehilangan barang silah datangi saya jangan sebut-sebut dengan rinci nanti malah kita yang didatangi pencuri atau perompak nanti atau penipu maka umumkan itu selama setahun tahun apa maksudnya itu tahun tamar komar ya 354 hari bukan tahun samsiah itu terlalu lama malah nanti dan tidak syari fa'il lam tu'rof apabila tidak diketahui juga sampai akhir tahun satu pun pemilik tidak datang fastang fitha makasihlah engkau menginfatkannya wal takun wadiatan indah maka barang itu menjadi barang titipan di sisimu yaitu apa bukan berarti engkau berhak seratus peratus tetapi apa ini bagikan barang titipan engkau boleh menginfatkannya boleh juga sebagaimana nanti dalam dalil-dalil yang lain boleh juga engkau memakannya kalau boleh dimakan barangnya atau maksudnya adilai diperjual belikan tetapi kalau nanti suatu saat pemiliknya datang maka berarti engkau berhutan atau apa engkau tawarkan pada dia mau saya ganti dengan duit ataukah anda ikhlaskan sebagai setekah karena saya tidak memakannya juga saya infatkan ke fukoro misalkan tapi yang pasti apa anda sebenarnya domin anda penjamin cuma apa kalau sudah lebih dari setahun memang secara syariat anda tidak berdosa untuk menikmati itu cuma menjamin kalau suatu saat pemiliknya datang berarti apa anda bayar kembali karena kata para fukoha hak seorang mu'min itu tidak gugur sampai hari kiamat selama itu memang hak dia gugur kalau apa memang dia mengikhlaskan atau sudah menjadi barang warisan itu baru gugur secara syarih tapi kalau tidak ada alasan untuk gugur sama sekali sampai hari kiamat misalkan umur dia panjang menjelang hari kiamat baru datangi kita bagaimana caranya tak tahu maka kita wajib mengembalikan itu atau minta dihalalkan fa'inja'atoli buhayau man minaddar maka apabila suatu ketika entah bila-bila tak tahu misalkan ternyata pencarinya datang fa'addiha ilaih maka tunaikan berikan barang itu kepadanya karena itu tetap milik dia dan anda dapat pahala menjaga barang itu selama ini ada pahala besar rasulullah ditanya orang tadi bertanya pada beliau tentang kita menemukan onta yang hilang tahu-tahu ini ada onta saya temukan maka dalam riwayat yang lain rasulullah marah dan dimasukkan oleh imam bukhari dalam bahagian apa itu boleh berfatwa ketika marah yang penting marahnya bukan marah sampai menghilangkan akal atau apa maka rasulullah marah pada sahabat ini ma'laka walaha apa urusanmu dengan onta itu da'ah biarkan dia fa'innama'ah hidha'ah wasiqo'ah karena dia sudah punya kasut onta biasanya apa kita lihat dia akan punya kasut punya tapal maka dia tidak akan binasa insyaallah wasiqo'ah dia memiliki pundi-pundi air mungkin apa dipunuhnya atau dimana tak tahu onta penyabar mampu berjalan di gurun pasir selama sebulan kata sebagian ulama' punya persediaan air di badannya kuat dia tari dulmak dia juga mampu datang ke air cari sendiri dia mampu onta punya kekhususan watak kulus syajar mampu memakan kepohonan bahkan apa tanaman berduri pun dimakan di yaman biasa kita lihat tanaman berduri bahkan di digigit-gigit sama dia dan dikunyah-kunyah kita hirang gimana dia tidak kesakitan memang apa kemampuan bertahan hidupnya hebat maka yang seperti ini tak perlu kita mengambilnya karena tujuan pengambilan adalah menjaga jangan sampai dia binasa tapi masih sekarang kalaupun kita tidak menjaga dia kuat bahkan mungkin kita yang mati duluan di gurun pasir dia tak mati dia santai aja onta dia lebih kuat dari kita malah kita yang selalu naik dia dan orang ini tanya pada nabi tentang kambing bagaimana kalau kita menemukan kambing tentunya dengan korinah korinah tertentu maka ambil dia itu jadi milikmu ini kalau tidak ada korinah kalau jelas ada korinah barang siapa menemukan kambing ini tolong number telpon sekian-sekian itu berarti milik orang tapi kalau tak ada korinah sama sekali Rasulullah mengatakan dia menjadi milikmu baik perlu diumumkan setahun tidak ini khilaf tapi apa kambing kalau tidak dirawat baik-baik dia akan binasa kambing perawatannya susah bisa dengan unta makanya tak apa anda mengambilnya jadi milik anda tapi kalau suatu ketika terbukti pemiliknya itu datang ya anda menjamin bayar ganti rugi awli afik atau milik saudaramu kalau anda gak ambil orang lain yang ambil awli zi'id atau menjadi milik serigala ya serigala yang dapat rezeki kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah wa allahu akhlam subhanakallahu alhamdulillahirrabbilalamin jazakum wa khairan selamat menikmati